selamat menikmati dan ada versi tanggal 19 April tahun 2019 jam 3 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat saya langsung saja ke wilayah Riau, kemudian saya ke Kota Dumai, saya ke Dumai Kota, ke Laksamanah dan ke TPS nomor 10 disini terlihat ada pemilih terdaftar DPT total 230, pengguna hak pilih 175 01 memiliki suara sah 26, 02 memiliki suara sah 41 kita jumlahkan terlebih dahulu, 26 ditambah 41 hasilnya adalah 67 namun jumlah suara sah dan tidak sah yang tertera disini, jumlah seluruh suara sah adalah 167 artinya ada 100 suara yang tidak match disini, di perolehan suara kita lanjut ke form pindai C1 ini, kita lihat hasil scan C1 di website KPU 01 memiliki suara sah 26, kita lihat ya sesuai 26 kemudian 02 memiliki suara sah 141 suara, kita lihat disini ternyata hanya 41 suara berarti artinya 100 suara yang hilang itu ada seharusnya di 02 tetapi kenyataannya itu tidak terjadi jadi dengan adanya kejadian ini, saya pribadi meragukan, mulai meragukan KPU tolong KPU Anda harus netral, jujur dan adil jangan Anda berpihak kepada salah satu calon pilpres ya, tolong dan kepada seluruh relawan tolong segera cek di TPS Anda masing-masing hasilnya yang C1 itu yang sudah Anda semua foto tolong cek di wilayah, di website KPU ini apakah sesuai atau tidak kebenaran akan selalu menang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh